Intro Untuk game kita yang kedua tentunya Match antara anak-anak Alpha X Esports melawan Juragan Onas Dan inilah dia match kedua kita di Piala Presiden Esports Indonesia 2022 Dimana dari masing-masing tim sudah mulai bersiap ingat Mereka hanya punya satu nyawa saja karena ini adalah best of one series Jadi semoga mereka bisa memberikan performa terbaiknya di match yang kedua ini Kita sudah mulai masuk dalam in-game dimana depan sana sudah tertarik Raja Lele Harus sudah mulai berhati-hati karena Aldo pun gak diam diri Dia langsung saja di counter oleh seorang tompang dengan olitanya Menyambut ke bagian depan sehingga membuat pressure yang tadi diberikan oleh Alpha X Esports Harus diredam kembali balik main pasif lagi Karena sekarang masih belum ada inisiasi yang dilakukan oleh kedua belah tim di masing-masing lainnya Yes, masih diberikan space untuk kedua belah jungler ya Khususnya untuk berkutat terlebih dahulu terhadap jungle patternnya Belum adanya inisiasi dari kedua belah roamer juga untuk mengganggu pergerakan dari sisi jungler dari kedua belah tim ini Karena kita bisa lihat juga ternyata dari sisi Min Sitar disini juga masih meng-babysitting karya mid lane-nya ya Tidak melakukan babysitting terhadap god lane di area bottom lane pun masih terlihat cukup aman Menit pertama belum ada first blood yang tercipta Bahkan kita bisa lihat juga dari loot ordernya Alpha X Esports Mereka nggak mau coba untuk mengadakan pertikian di area tersebut Ya karena memang kalau misalnya aku lihat Juragan Morris ini punya hero-hero yang bisa untuk engage di early game-nya Karena mereka bawa Balmon cukup butuh level 4 aja Dia punya lethal counter, dia punya Fredrin juga dari awal CC-nya udah banyak Dan yang pasti kalau dari Alpha 8 ini mereka butuh waktu Karena kita tahu Eamon ini minimal sudah punya beberapa item terlebih dahulu Minimal 2 item baru endless shard-nya bisa memberikan deal damage yang besar Tapi di bagian bawah dari Alberto dengan Pak Witonya dia coba untuk mengganggu Oh tapi ternyata first blood presented by BCA didapatkan oleh Ayana Kun Dengan cukup cepat di bagian atas tongpang Terlalu jauh sepertinya di bagian depan sehingga membuat dirinya terpick off oleh Ayana Kun Yang tadi mencoba untuk melakukan rotasi ke bagian atas Tapi sekarang Turtle sudah mulai muncul Nampaknya akan ada kontes dari kedua belah tim Karena sudah ada setup juga yang dipersiapkan oleh Alpha 8 Aldo di bagian depan sana mengganggu pergerakan Oke, Pedro Feben dipop up dari seorang Richie Memukul mundur teman-teman dari Juragan Monas Dan yes, Turtle yang pertama disecure oleh Alpha 8 Esports dengan cukup mudahnya chipis Ya, tidak ada kontestasi walaupun dari Juragan Monas tadi berusaha untuk mengarah karya objektif tersebut Tapi terlalu krusial, terlalu ramai juga pergerakan dari Alpha 8 Esports Untuk memberikan badan dan memberikan penjagaan terhadap Ayana Kun Itu yang membuat satu objektif lagi berhasil yang amankan Sejauh mata memandang teman-teman Alpha 8 Esports Mereka dapetin dua keuntungan Satu objektif body code, presented by BCA Dan juga ada satu objektif turtle Kalau kita bisa membahas juga ada head-to-head presented by Kodashop Dimana dari sisi Balmode, itu satu titik angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan Ayman Ingat, disini 44 kali hero itu udah dipik Itu benar-benar memberikan impact besar buat tim yang menggunakannya Yes, tapi sekarang Battle of Heaven di pop-up Dan juga ada Tompang di depan sana Sudah terkiki setengah HP yang dia milikin King's Call-nya Masih bisa diindari sehingga Tompang masih cukup aman di menit yang ketiga ini Tapi lagi-lagi, gimana caranya di bagian bawah ini untuk dipik off? Karena susah sekali untuk mempik off seorang Alberto Dia masih punya flicker, masih punya dash yang bisa dia keluarkan untuk melarikan diri juga Karena tadi kita sempat lihat ada Raja Lele dan juga Dance yang coba untuk engage Tapi Dance menerima cukup banyak damage flicker Dikeluarkan susah mereka yang di kanan belakang Alberto dalam bahaya Masih bisa menyelamat kendiri Tapi ternyata di arah atas Tompang lagi dan lagi terpik off untuk kedua kalinya Oleh seorang Aldo di bagian gold lane Chip ini cukup sulit karena kita lihat dari arah gold lane-nya benar-benar pressure Diberikan oleh Alpha and E-Sports Bagus banget, mereka gak ngasih nafas sama sekali Gak ngasih jeda sama sekali untuk seorang kanan tertarik depan sana Masih cukup aman, bisa balik ke arah belakang Karena dari Aldo masih nahan King's Call-nya Karena di atas, Arfi mendapatkan outer turret di bagian gold lane Wah, wahal banget loh Satu objektif turret yang masih terbangun gold lane-nya Berhasil lihat oleh anak-anak dari Alpha and E-Sports ini membuat mereka semakin depan Tapi menariknya, Juragan Monas ini masih bisa mengejar karta tinggalan Karena dari banyaknya objektif yang berhasil ditekure ya Juragan Monas masih bisa mengejar dan bahkan perbedanya tidak terlalu signifikan Mereka udah mulai melakukan fucking karya turtle Cyclone Sweep sudah mulai fucking Dan satu bullet of counter pun membuat satu objektif turtle Finally berhasil ditekure oleh anak-anak dari Juragan Monas Mereka gak mau terlalu overcomit untuk memaksakan teamfight Nampaknya mereka prefer untuk mundur ke arah belakang terlebih dahulu Melakukan reset Karena dari sisi Alpha and E-Sports juga Mereka gak mau terlalu gegabah ketika mereka kehilangan momentum Mereka mundur ke arah belakang Oke dan kita punya fun fact yaitu tompang serta dance Player dari Juragan Monas pernah menjadi juara pada perhelatan piala Menpora E-Sports 2020 Jadi kedua player ini adalah player yang cukup berpengalaman juga Dan kita back to the game dimana di bagian atas coba untuk di-engage Tongpang di depan sana mencoba mendapatkan side Membuka visions untuk anak-anak Juragan Monas Tapi sekarang Beralih ke bagian bawah dimana Alberto menguasai laning phase Di bagian experience-nya King Skull dipop up untuk bisa memukul mundur player player Tapi crossbow of tank dibuka dan membunuh Aldo yang berada sendirian di bagian river Cukup disayangkan karena itu adalah Kill pertama untuk Juragan Monas di menit yang kelima Dan lagi-lagi Kalau menurut aku pribadi Juragan Monas ini harus bisa menguasai early gamenya sih Karena meskipun mereka punya lead game insurance Mereka punya one-one Yang bisa saja memberikan momen untuk menolongkan crossbow of tanknya Bisa mendapatkan banyak player dari Alpha 8 Karena mereka punya tiga player yang cukup Mudah untuk bisa di-engage oleh crossbow of tank dari one-one Ada Parshia, ada Eamon Dan juga ada Clean yang kalau crossbow of tanknya kebuka Dari seorang kars ini akan menjadi bencana untuk mereka Cipi Ya itu dia dan sejauh ini kalau kita bisa lihat Postionnya masih benar-benar aman banget Dan itu sulit banget untuk didapatkan oleh Juragan Monas Dan kita akan lihat apakah hal tersebut bisa direalisiskan Karena slow but sure Mereka udah mulai tahu tempah permainan yang mau mereka bawa Dengan komposisi hero yang mereka gunakan Dan kini mereka udah stick di area mid lane Dua member melakukan cleaning service di area leaning phase Terlihat juga Tapib juga udah mulai coba untuk join fight Di sisi lain Eamon dari Ayanakun masih berkutat Satu mana memblast udah mulai dipop up Licker juga udah mulai dibuka Dan finally 4 versus 1 Itu yang membuat satu member dan Richie yang harus ditumbangkan oleh anak dari Juragan Monas Sehingga mereka langsung karakter objektif turtle kita yang terakhir Yes dan kita lihat di depan sana King's Goal lagi dan lagi dikeluarkan Masih bisa menampilkan diri Kars ke belakang sana Tapi tompang seperti itu meninjad Karena terlalu diadapkan oleh seorang Balmon Tapi sayang sekali Redline harus ditumbangkan Aldo pun gak bisa bertahan berlama-lama Sayang sekali pertukaran yang gak cukup adil Meskipun dari Juragan Monas mereka mendapatkan objektif turtle yang terakhir Tapi mereka kehilangan 2 membernya Ada tompang dan juga Dance yang tadi menjadi frontliner untuk Juragan Monas Ketika team fight di turtle terjadi Tapi sekarang kita sudah mulai pasif kembali Belum ada pergerakan yang begitu berarti Karena dari masing-masing tim sudah cukup aman Tapi inilah dia replay presented by Grab Dimana perebutan turtle yang terakhir menjadi banyak sekali pertumpahan darah Dari masing-masing tim Meskipun Lethal Counter menutup objektif turtle Tapi benar-benar pertempuran yang cukup baik dari Alphair Karena mereka berhasil mendapatkan 2 orang member Dan sekarang back to the game Feather of Heaven dipop up Raja Lele dengan tanpa menggunakan Lele-nya Dia masih bisa sustain dan melarikan diri ke bagian belakang CP Yes masih bisa mundur Dan bahkan kalau kita bisa lihat Ayan Akundisan harus menjadi korban jiwa Sudah mulai tertarik masih ada rotation yang bisa dikeluarkan Untuk Raja Lele mundur karyat belakang Saat tumbuh anti-guerah Sudah mulai di kantongnya lo seorang Tapip Cui Untuk menahan gempuran dari physical attack yang diberikan oleh Alpha X Esports Di menit kita yang ke-8 kali ini Dan terlihat dari Siki Turtle yang benar-benar krusial Kini sudah mulai berubah menjadi Lord yang pertama Dimana di menit kita yang ke-8 Masih belum ada team fight yang tercipta Masih sama-sama adem ahim aja Sampai lagi dari kedua belah jungle Juga masih mualang buah anak khususnya Tapip Cui Yang sudah bermain cukup agak jauh Walpikror juga udah mulai di kantongnya lo seorang Alberto Untuk satu buah item penetrasi attack ke anak-anak Juragan Monas Dan kini Sudah mulai nampaknya skirmis terjadi Tapi Juragan Monas enggan untuk memfall up lebih jauh lagi Dia prefer untuk reset kembali Untuk mundur ke area belakang di menit kita yang ke-8 kali ini Ya sekarang kita tahu dimana Juragan Monas tadi cukup ketertinggalan Dari segi landing mininya Tapi Lord yang sudah muncul presented by Samsung Galaxy A Series Sudah hadir di Land of Dawn Dan sekarang sepertinya dari Alpha 8 Yang sudah mengetahui pergerakan dari player-player Juragan Monas Yang berada di bagian jungle Ini sepertinya akan coba untuk dibuka di poking begitu saja Lord Kita yang pertama Ayana Kun sudah mulai bersiap di depan sana Aldo mempersiapkan King's Call-nya apabila melihat adanya seorang Kars Yang coba untuk masuk ke bagian Lord Pete Tapi sekarang 4 melawan 5 Karena Alberto masih cukup jauh di belakang Tapi ternyata Langsung hilang begitu saja Tapi cuy gak bisa bertahan King's Call pun dibuka dari seorang Aldo Di bagian depan tompang Menciptarga selanjutnya Ying Yang Overturn Belum bisa mendapatkan siapapun Shifuku mundur lagi dan lagi player-player Dan Juragan Monas tadi mereka kehilangan Tapi cuy Ini adalah momen dimana Alpha 8 bisa mendapatkan Lord-nya secara cuma-cuma Gak berhenti begitu saja Alberto galak sekali Dia coba untuk memberikan pressure lagi dan lagi Menuju ke arah Aldo Dan sayang sekali Aldo Masih bisa untuk mereka dari ke arah belakang Dan juga Dari Lolita-nya pun balik lagi ke bagian depan Karena Algan ada yang kebunan depan sana Yang nosiasi keluar kan Masih cukup aman untuk kedua belakang Tapi sayang sekali Tombang gak bisa bertahan berlama-lama Oh Raja Lele pun harus hilang Thunder Lord sudah mulai muncul di lane of dawn di manit ke-10 ini Cipi Terlihat tentunya dari sisi teman-teman Juragan Monas dia coba untuk mulai riset lagi Karena tidak keuntungan bagi mereka untuk maju ke arah depan Mengingat dari Alpha 8 mereka masih ingin berusaha mengkonsistensikan gerak-gerik mereka untuk mempertahankan goal tentunya Karena sejauh ini Juragan Monas masih berusaha untuk mengejar Di sisi lain dari Kars juga selaku god laner belum terpik off Ini satu modal awal juga Walaupun memang dalam keadaan yang behind Dalam keadaan yang struggling Dengan ada positioning yang bagus Dan dua poin access yang dia kantongi Setidaknya ada bonus gold yang bisa dikantongi oleh seorang Kars Untuk luncang dirinya berkontribusi untuk sama-sama dari Juragan Monas Satu buah life intern chance sudah mulai dikantongi oleh Raja Lele Dua poin wave-innya sudah mulai dimasuki Satu buah feather axe-innya sudah mulai di pump up Dan access close charge Maka sudah dibuang follow up dengan aneh-adrass yang tumba Looking for another kick-off monster attack sudah mulai di pump up Oleh anak-anak di Juragan Monas Namun nampaknya wings by wings menyelamatkan nyawa dari seorang Ritchie Sehingga Ritchie pun harus tumbang Dan Juragan Monas harus merasa cukup puas Setelah mereka tidak bisa berhasil melakukan pertukaran atas tumbangnya dan seti harian mid lane Oke, riset kembali untuk kedua belah tim Lord yang pertama disiasiakan begitu saja Karena tadi emang benar-benar defensif yang dilakukan Kuat sekali tapi sama kuatnya dengan kalian semua Setelah jajan digrab pastinya karena ada jajan Dan juga diskon pulsa sampai dengan 50% hanya digrab Dengan menggunakan link grb.to.pe Atau kalian bisa langsung scan barcode yang ada di bawah Tapi ini main class langsung dipop up begitu saja Ia 1-1 yang mendapatkan satu orang member Aldo Nggak bisa lari kemana-mana dipukul mundur lagi oleh Alberto Dengan jab-jab yang dia keluarkan Dengan 5.000 gol perbedaan dan akan membuat Juragan Monas lebih sulit lagi untuk melakukan ingin sebagian depan Dua inisiasi skirmish tersebut tidak menguntungkan bagi kedua belah tim Dan bahkan belum ada korban jiwa yang berjatuhan atas apa yang terjadi dari hal tersebut Dan ini dia, kita bisa lihat ini Lord yang kedua Presented by Samsung Galaxy A-series sudah mulai dipantau oleh anak-anak Alpha 8 Begitupun juga dari Juragan Monas Nampaknya sudah ada pencolekan Sudah dimulai dipoking-poking Coba untuk mulai memaksakan keributan Memancing keributan dari Alpha 8 e-force di area Lord Bean Begitupun juga dengan Juragan Monas Yang belum mau mundur ke area belakang Tapi cuy, dengan percaya dirinya Dia berada di area garda depan Dengan level 14-nya juga Juga sudah siap banget untuk melakukan poky karya Lord Tapi nampaknya ada satu hero yang tertari King Skull juga masih bisa dihindari oleh tompang Dan bahkan dirinya pun masih bisa melakukan regenerasi HP Untuk punggung karya belakang Yes, tapi setelah itu di bagian atas Dance-nya bisa dipikom dengan sangat cantik oleh Alberto Dan sekarang, kontes floor Demin M-dash dibuka Dua orang terkena Fedor Ovefen di pop-up begitu saja Tapi kogol of text Membunuh dua member dari Alpha 8 e-force Dan Lord Yang pertama diamankan oleh Sabah Ipcuy Ingin mencoba lebih Di pop-up begitu saja Nggak bisa lari kemana-mana lagi Karena damage dari Arfi benar-benar besar sekali Tapi dari belakang Ada Alberto yang coba untuk mendapatkan Satu poin kill tambahan Di menit ke-14 ini Dan juga Lord Yang kedua sudah mulai muncul di bagian bawah Sepertinya Arfi bisa langsung untuk Menghabiskan Lord-nya Dan inilah dari play presented by Grave Dimana Terebutan Lord-nya cukup bagus Meskipun tadi Numbuni M-dash yang sangat on point Bisa mendapatkan Aemon Yang berada terlalu jauh di bagian depan Dan crossbow of tank yang sangat tepat Dari seorang kars Mempick off dua member dari Alpha 8 Meskipun Arfi bisa membalas Tertinggalannya Dua untuk tiga Dan juga Lord yang hilang Masih sama-sama adil Untuk kedua tim Di kontes Lord kita Yang kedua Cipin Jujur kalau ngomongin adil ini Nggak adil buat Juraga Monas Karena kalau tetap bisa lihat Tadi dia smuggling banget Tapi sebelum membahas lebih jauh Ada satu membahas Dan juga damage yang diberikan dari Parsha Itu yang membuat nyawa dari tompang Puntak terselamatkan Dia harus mundur Dan bahkan tewas Di tangan anak-anak Alpha 8 Esports Tidak ada pertukaran ketika dirinya hilang Dan balik lagi ke topik tentunya ya Dengan adanya Lord secara susah payah Berhasil di secure Tiga hero yang tumbang Tidak ada pengawalan Sehingga Lord-nya ini Bener-bener tidak bisa dimanfaatkan Dan bahkan Hanya sampai dengan pertengahan Baru jalan Itu langsung bisa dihentikan Loh Alpha 8 Esports Dan what a nice play Dari seorang Arfi Sebagai god laner Karena positioningnya tadi Mengubah segalanya Dan kini teamfight Terjadi di era mid lane Satu buah damage yang diberikan Luar seorang Arfi Menumbangkan ke area Satu member Dan bahkan Parsha yang out of position Langsung di follow begitu saja Dengan Juragan Mona Sehingga satu Untuk dua Dibalaskan hanya dua point kill Yang berhasil diamankan Seorang Alpha 8 Esports Yes dan Arfi Sudah mulai mengamuk Dimana dia sudah memiliki Banyak item juga Dan dealing damage Yang dikeluarkan oleh Arfi Sudah mulai kerasa banget Untuk front laner Dari Juragan Mona Tapi lagi-lagi Kombo dari Alpha 8 Sakit banget Ketika feather of heaven Pop up Dan Lechap juga masuk Akan mempertulit Tapi no unian bless Dikancel Begitu saja Dan langsung topang Gak bisa lari kemana-mana Arfi Fokus ke objektif Tapi pecui Hilang di depan sana Dan juga What a... Untuk Alpha 8 Esports Dan mereka berhasil Memenangkan Dan victory Presented by Betia Untuk Alpha 8 Esports Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa